ok welcome back to channel koncoy channel datugang edit kali ini seperti biasa kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya yaitu cara penggunaan move tool artboard tool di Photoshop CC 2020 jadi kali ini kita akan mencoba buat bagaimana cara pengeditan marki tool di Photoshop kita akan menjelaskan bagaimana penggunaan marki tool dan elliptical marki tool dan kawan-kawannya waktu itu sebelum teman-teman melihat video ini lihat dulu video sebelumnya yaitu bagaimana cara penggunaan move tool di Photoshop setelah teman-teman melihatnya langsung kita mulai penggunaan yang kedua ini yaitu marki tool seperti biasa let's check it out ok seperti biasa di sini kita menyediakan file-file yang kita akan coba edit nanti untuk penggunaan marki tool jadi teman-teman bisa downloadnya di bawah kolom deskripsi untuk mengikuti tutorial yang saya berikan jadi sebelum mengikutinya download drop file-nya di kolom deskripsi setelah mendownloadnya di sini akan ada beberapa file ya ada namanya bingkai kita langsung drag ke Photoshop kita nah ini tampilannya ya di sini ada yang namanya rectangular marki tool ya dan elliptical marki tool single row marki tool dan single column marki tool fitur-fitur yang ada dalam keempat ini itu berbeda-beda kesamaan dari keempat ini yaitu untuk menyeleksi suatu objek baik itu persegi maupun bulat kita akan menjelaskan yang pertama yaitu rectangular marki tool rectangular marki tool ini berfungsi untuk menyeleksi bagian persegi atau kotak ya jadi misalnya kita ingin menyeleksi seperti gambar bingkai ini kita gunakan yang namanya rectangular marki tool jadi untuk yang pertama kita akan menjelaskan bagaimana penggunaan marki tool di Photoshop yang paling sering digunakan yaitu rectangular marki tool dan elliptical marki tool kita akan menjelaskan yang rectangular marki tool dulu ya di sini kita tekan M apabila tidak berada di marki tool kita tahan zip kemudian kita tekan M maka dia akan berubah antara marki tool atau elliptical marki tool kita klik M seperti ini ya tahan zip kemudian kita coba seleksi ya seperti ini oh iya Photoshop yang saya gunakan Photoshop CC 2020 jadi mungkin bagi teman-teman yang menggunakan Photoshop CS3 atau di atasnya sedikit akan ada sedikit perbedaan dalam penggunaan marki tool ini untuk itu bisa bertanya di kolom komentar bagi teman-teman yang menggunakan Photoshop yang berbeda dan tidak tahu bagaimana cara menggunakannya oke setelah dia menyeleksi seperti ini kita ulang ya kita seleksi seperti ini kita klik di sini kita tarik seperti ini ya maka dia akan menyeleksi seperti ini untuk memindahkan seleksi ini kita bisa tinggal klik aja di mouse maka kita bisa memindahkannya sesuka kita dimanapun berada kemudian kita bisa menggunakan fitur cut dengan seleksi marki tool ini dengan seleksi rectangular marki tool ini kita tahan control kita seleksi seperti ini kita tahan control maka ikon rectangular marki toolnya akan berubah menjadi gunting seperti ini ya itu berarti dia akan meng-cut dari hasil seleksi tersebut contohnya kita klik di sini kita pindahkan nah maka dia akan menghilangkan bagian yang kita seleksi tadi dan berpindah ke tempat yang lain seperti ini ini kenapa merah karena disini warna backgroundnya warna merah disini ya coba kalau kita ganti dia menjadi putih efek 2 kali kita ganti tahan control ya kita klik seperti ini maka dia akan berwarna putih seperti ini control this untuk deselect ya biasanya dalam menyeleksi kita klik seperti ini dia akan menyeleksi dari sudut kiri atas ke sudut kanan bawah seperti ini kita bisa menahan alt untuk dia fokus ke tengah seperti ini ya dia mulai fokus dari tengah ya ke seluruhan seperti ini dengan tahan alt di keyboard maka akan mengaktifkan fitur seleksi yang tengah seperti ini kita control D untuk deselect ya kemudian kita bisa tekan shift plus alt sehingga dia menghasilkan fokus ke tengah tapi dia proportional proportional ini kotak gitu kayak gini kita tahan shift plus alt ya di keyboard kita klik makanya proportional kotak seperti ini kalau kita lepas shiftnya dia menjadi bebas seperti ini ya ukurannya kita control D itu bagaimana cara penggunaan Markitool ya Rectangular Markitool untuk cara menyeleksi di atas ini ada bagian-bagian setelannya kita akan menjelaskan satu persatu bagaimana setelan dari Rectangular Markitool ini di atas ini ada empat jenis yang pertama namanya new selection yang kedua namanya add to selection yang ketiga namanya subtract from selection dan keempat yang namanya intersect with selection disini kita mulai dengan new selection secara otomatis ketika kita menekan Rectangular Markitool maka di bagian atas ini akan terseleksi new selection sesuai namanya new selection berarti seleksi baru dia akan membuat seleksi baru dan kita klik lagi disini dia akan membuat seleksi baru tidak menambah gimana kalau kita seleksi ini disini kita mau nambah lagi disini kita harus menggunakan yang namanya disini kita ganti add to selection sesuai namanya add to selection yaitu untuk menambah seleksi jadi kita klik di bagian add to selection seperti ini makanya dia akan menambah seleksinya sesuai kemauan kita itulah tadi dia add new selection dan add to selection di atas ini ada juga yang namanya subtract from selection sesuai nama artinya yaitu memotong dari seleksi jadi ketika kita terseleksi seperti ini nih kita ingin mengurangkannya kita tinggal klik disini subtract from selection kita klik seperti ini maka bagian yang kita seleksi tadi akan menguranginya bagian yang terseleksi seperti ini tinggal kita biasa subtract from selection ini digunakan ketika kita salah seleksi kita gunakan subtract untuk menguranginya jadi yang keempat ini ada yang namanya intersect ya intersect itu memotong bagian yang terseleksi jadi contohnya ini bagian yang sedang terseleksi nih kita ingin mengambil bagian tengahnya ini saja tapi yang terseleksi ini kita klik disini intersect selection kita drag disini ya kita lepas maka bagian yang pertama kali terseleksi akan terpotong dengan seleksi kedua seperti ini jadi intersect ini bisa membantu teman-teman ketika ingin mengambil sebuah seleksian itu tadi dia penjelasan dari keempat di atas ya kita akan menjelaskan bagaimana cara cepatnya kita kontrol D dulu ya untuk deselect secara default dia akan membuat new selection disini kita bisa berpindah ke add to selection dengan menggunakan keyboard saat berada di rectangular rectangular marquee tool seperti ini kita tahan shift saat terseleksi seperti ini kita bisa mengganti ke add to selection secara cepat dengan cara ketika berada di bagian terseleksi seperti ini kita tahan shift di keyboard maka dia akan berubah menjadi add to selection seperti ini kalau kita ingin berubah menjadi subtract from selection kita tahan alt di keyboard maka dia akan menjadi subtract from selection untuk intersect sendiri kita tahan alt plus shift maka dia akan menjadi intersect ya terpilih seperti ini iconnya silang seperti ini itu untuk penggunaan cara cepat di keyboard kita kontrol D untuk deselect ya kemudian di rectangular rectangular marquee tool ini ada yang namanya padder ya padder itu untuk membuat lengkungan di sudut-sudut seleksi contohnya nih kita buat padder nya 5 ya kita berada di rectangular marquee tool kita seleksi saja kita perdekat coba maka sudutnya itu gak jadi lancip ya dia akan melengkung seperti ini kalau kita buat PX nya menjadi lebih tebal pixel nya misalnya 10 dia akan lebih melengkung seperti ini dia maka dia akan lebih melengkung ya jadi padder ini fungsinya untuk mengatur lengkungan di sudut-sudut rectangular marquee tool saat seleksi control D untuk deselect kemudian di atas ini ada yang namanya style ya ada 3 style dari rectangular marquee tool style ini berfungsi untuk seleksi tadi kalau dia normal dia seperti biasa ya seperti ini tinggal kita seleksi saja kalau dia PX ratio di sini dia ada ukurannya jadi misalnya kita ingin menyeleksi nih ukuran 5 banding banding 2 maka dia akan menyeleksi 5 banding 2 saja seperti ini Proposional dia kita kontrol D untuk deselect kemudian yang ketiga ada yang namanya fix size ya di sini di sini tuh ada ukuran fix size nya 64 pixel pertama di sini ya kita ganti cm kita ganti cm kita coba ganti menjadi 10 cm ya 12 cm di sini 12 cm kita klik seperti ini maka dia akan menyeleksi secara otomatis ukuran 12 x 12 cm sesuai dari atas ini ya width dan height nya 12 x 12 cm maka di sini dia akan terseksi 12 cm ketika kita klik-klik seperti ini kemana pun berada ya untuk select and mask itu akan kita buat videonya sendiri karena penjelasannya lebih banyak juga di select and mask jadi kita buat videonya sendiri nanti kemudian kita akan membuat contoh dari penggunaan Rectangular Marked Tool ini di sini kita atur feather nya menjadi 0 ctrl D ya di sini kita coba seleksi seperti ini kita buat style yang normal ya kita seleksi saja seperti ini bebas baru kita layer pihak copy kita matikan layer background dia akan membuat layer baru sesuai bagian yang kita seleksi tadi seperti ini kita hapus kita klik dua kali di gembok di sini kemudian kita seleksi seperti ini kemudian kita klik kanan di sini ada yang namanya layer pihakat layer pihakat ini berarti memotong layer dengan bagian yang kita seleksi jadi layer yang kita potong tadi akan membuat layer baru tapi bagian layer yang lama akan hilang sedangkan pihak copy layer yang lama dia tidak akan bermasalah atau tidak hilang kita coba ya layer pihakat kita matikan layer 0 ini maka di sini kelihatan nih kita matikan layer 1 ya bagian yang kita seleksi tadi hilang membuat layer baru di sini oke kita ctrl C G semua ya seperti ini ctrl D untuk deselect untuk menghapusnya pun kita bisa menggunakan rectangular market tool ya di di sini kita seleksi ya setelah seleksi seperti ini kita tekan saja delete di keyboard maka dia akan mendelect seperti ini jangan lupa gemboknya dihilangkan ya seperti ini kita ctrl D kita coba seleksi lagi seperti ini kemudian kita klik kanan di sini tuh ada dua ya fill and stroke fill sendiri untuk memberikan warna pada bagian yang kita seleksi contohnya nih kontennya kita ganti menjadi color kita pilih warna yang kita mau kita contoh warna merah seperti ini oke lalu kita klik oke maka secara otomatis dia akan membuat blok warna merah seperti ini kita control nya ya untuk di select pas dia seperti ini kita seleksi lagi kemudian kita klik kanan kita gunakan stroke 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 itu untuk memberi garis pada sekeliling si seleksi ini garisnya kita akan membuat garis seleksinya tidak menggunakan kalau tadi kan kita mengwarnai semua ini kita hanya mengwarnai di bagian garisnya saja jadi contohnya width nya ini kita ganti menjadi 5 ya color yang hitam seperti ini lalu kita oke maka dia akan membuat garis hitam seperti ini di bagian keliling seleksi tadi kalau tadi dia kita coba control Z ya kita ulang kemudian saat kita menyeleksi seperti ini kita bisa mengurangi bagian atasnya dengan menggunakan subtract from selection seperti ini makanya akan mengurang tapi kita bisa juga menggunakan free transform saat mengurangi bagian terseleksi jadi kita klik kanan nih ini namanya transform selection berarti mengubah ukuran yang sedang terseleksi kita klik ke bawah gini disini professional karena di bagian atas ini tergantai terantai seperti ini kita lepas rantainya kita klik ke bawah kita klik dua kali maka bagian terseleksi akan mengecil seperti ini mengikuti kemauan kita kita control D ya untuk deselect oke kita sudah menjelaskan semua fitur-fitur dari Rectangular Market Tool ini jadi gimana kalau kita buat satu contoh penggunaannya disini ada gambar print yang kita download tadi ya kita akan mencoba membuat seleksi di bagian frame ini kita akan membuat layer baru hanya bagian frame boot tool tersebut kita tekan N di keyboard atau berada di Rectangular Market Tool seperti ini kita coba seleksi seperti ini ya acak saja di bagian luarnya kemudian ini kan gak rata nih gak pas ke bingkai kita klik kanan kita transform selection kita perdekat seperti ini kita rapatkan seperti ini atasnya kita rapatkan kanannya seperti ini ya bawahnya juga kita rapatkan kirinya juga ya oke seperti ini saat seperti ini kita klik 2 kali maka dia akan menyeleksi lagi seperti ini kemudian kita tekan control plus G kita perhatikan layer 0 ini maka dia akan menyeleksi bagian yang bingkainya saja seperti ini oke saya rasa sudah semua penjelasan dari Rectangular Market Tool dan contohnya sudah saya berikan kepada teman-teman untuk penggunaannya oke kita lanjut yang kedua cara penggunaan Elliptical Market Tool di bagian yang kita download tadi ada yang namanya jam dinding ya kita drag langsung ke Photoshop kita untuk kita jadikan bahan editan seperti ini kita akan menjelaskan Elliptical Market Tool kita tekan atau C plus M ya untuk mengubahnya menjadi Rectangular Market Tool ke Elliptical Market Tool seperti ini Elliptical Market Tool adalah tool yang berfungsi untuk menyeleksi bagian yang bulat atau bagian yang lonjong gitu jadi contohnya ini untuk menyeleksi bagian jam seperti ini kita akan gunakan yang namanya Elliptical Market Tool karena kalau kita menggunakan Rectangular Market Tool dia tidak rapi dia tidak bisa karena Rectangular Market Tool itu bagiannya peta yang terseleksi walaupun di Rectangular Market Tool ini ada bagian pedar ya untuk membuat sudut-sudut yang melengkung tapi kita harus mengatur ukuran pedarnya jadinya itu sedikit susah ya sedikit lama jadinya untuk itu bagian bulat seperti ini kita gunakan bagian Elliptical Market Tool seperti ini fitur-fitur di Elliptical Market Tool tidak jauh berbeda dengan Rectangular Market Tool ya sama saja di bagian atas ini New Selection Edge Selection Subtract From Selection dan Intersect ini sama ya dan penggunaannya pun sama dengan Rectangular Market Tool di style-nya pun juga ya di sini pun sama normal fix ratio dan fix size jadi saya rasa untuk penggunaan tool-tool di atas ini sudah teman-teman ketahui ya oh ya kita pergi ke bagian yang kita download di sini ada yang namanya bagian Elliptical ya kita drag ke Photoshop oke di bagian bulat ini kita akan menjelaskan tiga jenis ya bagian seleksian Elliptical Market Tool ada yang namanya normal anti-alias dan pader saya akan memberikan contoh satu persatu dari ketiga jenis ini pertama kita coba normal ya di bagian atas ini ada yang namanya anti-alias kita uncheck list seperti ini kemudian kita buat seleksian bulat di lembar kerja Photoshop tersebut kira-kira seperti ini kita klik kanan lalu kita kita peel ya kontennya kita klik color lalu oke di sini tuh sudah ada ya bagian yang terseleksi yang pertama kemudian kita menggunakan yang kedua anti-alias kita checklist coba di bagian atas ini anti-aliasnya atau smooth edge transition oke kita seleksi bulat seperti ini kemudian kita klik peel klik kanan ya lalu peel lalu kontennya kita ganti menjadi color seperti ini nah kita control plus D untuk deselect lalu di federnya juga ya di federnya ini kita gunakan contohnya di atas ini kita ganti menjadi 5 nah kita seleksi bulat lalu kita fill ya kita kontennya kita ganti menjadi color seperti ini lalu oke kontrol D kontrol D untuk deselect semuanya oke kita akan menjelaskan ketiga bagian normal anti-alias dan federnya ini di bagian normal ketika kita menjump di bagian bulatnya atau lingkarannya ini maka secara otomatis kita akan melihat gerigi-gerigi seperti ini berbeda ketika kita menggunakan checklist anti-alias seperti ini dia akan membuat bulat rata seperti ini tapi di bagian ujung-ujungnya akan menjadi blur seperti ini tapi kalau kita lihat lebih rapi yang anti-alias lebih rapi anti-alias tapi lebih HD yang tanpa anti-alias seperti ini dia lebih tegas garis-garis ujungnya sedangkan kalau feather sendiri dia akan memudar seperti ini di bagian ujung-ujungnya feather ini membuat kesan halus atau lembut ketika mengedit jadi ketiga jenis ini tuh punya kegunaan masing-masing tapi yang paling sering digunakan yaitu anti-alias karena pertama kali kita menggunakan elliptical market tool maka secara otomatis anti-alias di atas ini akan ter-checklist secara default untuk itu perbedaannya di elliptical market tool dan rectangular market tool hanya di bagian normal anti-alias dan feather-nya saja kalau di rectangular tuh gak ada pilihan seperti ini kalau di elliptical kita bisa memilih antara normal anti-alias dan feather jadi itulah untuk penggunaan dari ketiga bagian ini oke untuk bagian klik kanannya juga sama ya di bagian elliptical market tool sama juga ada namanya transform selection field stroke layar pihak copy seperti yang saya jelaskan tadi kita control D untuk di select ya kemudian kita akan membuat contoh penggunaan dari elliptical market tool ini kita akan mengeleksi bagian bulat si jam ini membuatnya menjadi layar baru kita coba seleksi ya seperti ini kita seleksi kita buat asal saja seperti ini ini kita sudah seleksi ya kita klik kanan kemudian kita transform selection seperti ini maka akan timbul icon transform seperti ini ya kita naikkan ke atas sesuai ukuran si lingkaran jam tersebut seperti ini ya kita drag ke kiri juga kita drag ke atas oke kira-kira seperti ini kemudian kita klik dua kali maka dia akan menyeleksi di bagian yang kita atur tadi kemudian kita tekan ctrl plus G untuk membuat layar baru kita matikan layar background nya maka disini akan terseleksi ya disini belur kanan kirinya karena padarnya 5px tadi ya kita ctrl C kita buat padarnya menjadi 0 ya lalu kita seleksi lagi klik kanan transform selection drag ke kanan seperti ini ke kirinya juga ya atasnya juga oke lalu kita klik dua kali ya seperti ini kemudian di layar background ini kita tekan ctrl plus G kita matikan layar background nya ya nah disini bagian ujungnya menjadi head tidak menjadi blur seperti tadi oke itulah penjelasan bagaimana penggunaan elliptical market tool di Adobe Photoshop untuk penjelasan yang lainnya di elliptical udah hampir sama dengan Rectangular market tool jadi ketika teman-teman sudah mengetahui semua penggunaan style dan option dari Rectangular market tool maka di elliptical market tool teman-teman sudah mengetahuinya juga oke oke kemudian kita lanjut yang ketiga single-row market tool single-row market tool di sini berfungsi untuk menyeleksi bagian mendatar dengan ukuran satu pixel ya jadi kita coba bagian yang kita download tadi ada namanya Ronaldo ya kita drag ke Photoshop kita seperti ini contohnya kita klik saja di sini kita coba per dekat di sini kita ganti menjadi pixel dia hanya menyeleksi satu pixel saja seperti ini dari 61 ke 62 seperti ini oke kita jump ke luar lagi ya kemudian kita tambah add to selection seperti ini kita klik saja asal seperti ini ya oke seperti ini ya sini sudah kita klik asal kemudian kita akan memperluas secara keseluruhan dari single-row market tool ini dengan klik di select di sini ya lalu modify di sini ada yang namanya expand expand ini berfungsi untuk memperluas si seleksi tadi misalnya kita akan menambah 5 pixel ke atas dan ke bawah dari single-row market tool ini kita klik ok maka dia akan menambah seleksinya ya seperti ini menambah 5 pixel ke atas dan 5 pixel ke bawah seperti ini kita zoom lagi kemudian kita coba klik kanan lalu kita fill di sini ya di sini bagian fillnya contentnya color seperti ini lalu klik ok maka dia akan menyeleksi warna seperti ini kita ctrl Z lagi ulang ya di fill ini di color kita coba pilih warnanya di sini untuk mengganti bagian yang kita seleksi tadi oke kita mengganti menjadi warna putih lalu klik ok maka dia akan merubah menjadi warna putih seperti ini kita ctrl plus D untuk deselect oke inilah untuk penggunaan single-row market tool ya di bagian atas ini juga sama seperti tadi ya untuk menambah seleksi mengurangi seleksi dan memotong bagian yang terseleksi feather sendiri sama dengan penggunaan rectangular market tool kita akan menjelaskan bagian yang terakhir yaitu single column market tool sesuai namanya tool ini berfungsi untuk menyeleksi bagian menurun sebesar 1 pixel ya jadi single row market tool ini berfungsi untuk menyeleksi tapi bagian menurun kalau tadi kan mendatar ini menurun oke kita coba buka bagian yang kita download tadi yaitu dr string kita download kita drag ke photoshop kita maka kan tampilannya seperti ini bagian yang lainnya nih sama juga seperti tadi ya seperti single row market tool kita akan mencoba contoh penggunaan dari single column market tool ini pertama kita pergi ke view kita akan membagi kertas ini menjadi 50% ya 50% kita pergi ke new guard di sini vertical ya kalau vertical dia kebawah kalau horizontal dia ke kanan kiri kita buat vertical di positionnya ini kita ganti menjadi 50% 50% berarti dari 150% berarti di tengah-tengahnya akan menjadi garis ruler ya lalu kita klik ok disini ini ada garisnya ya seperti ini kemudian kita klik di bagian garis ini dengan menggunakan single column market tool kita klik saja di sini di tempat besar maka akan ada tampilan seleksian seperti ini kita coba ctrl T tahan shift kita klik kanan ya lalu kita pilih transform selection kemudian kita drag ke kanan seperti ini sampai dia penuh seperti ini lalu klik dua kali lalu kita tekan ctrl plus G lalu kita berada di move tool lalu kita tekan ctrl plus T lagi kita klik kanan lalu disini ada flip horizontal kita pindahkan ke kanan seperti ini lalu klik dua kali maka dia akan menjadi seperti ini biasa penggunaan single rule dan single column market tool ini jarang digunakan kita lebih sering menggunakan rectangular market tool dan elliptical market tool jadi untuk itu penjelasannya pun sedikit dari keduanya oke oke itu tadi penjelasan bagaimana menggunakan rectangular market tool elliptical market tool single rule market market tool dan single column market tool tool toolnya sudah saya jelaskan satu persatu oh ya saya memberikan tips ketika kita sedang menyeleksi tadi dan siap dan sebenarnya siap untuk menggunakan selection kita menggunakan ctrl plus D untuk deselect jadi bagian yang terseleksi tadi akan hilang terus ikuti channel koncoy untuk mendapatkan video-video terbaru tentang Adobe Photoshop khususnya Photoshop CC 2020 waktu itu jangan lupa like comment dan subscribe bagikan video ini kepada teman-teman kalian yang sedang belajar menggunakan Photoshop untuk itu salam koncoy selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih